Oke teman-teman, so Di video kali ini kita akan main Astar Tower Defense lagi Dan 2 akhirnya udah evolusi teman-teman ya Freezer bintang 7 Dan levelnya juga udah level mentok teman-teman 175 kalian bisa liatnya ya Metal Freezer Ini menurut gue Ini dibanding Broly Lebih susah evolve Metal Freezer Jauh pak Jadi kalo kalian mau tau Ini bahan evolvenya ya Dia kan pertama kali dapet Itu bintang 5 teman-teman ya Kalian pertama kali dapet Itu tuh dia bintang 5 si Freezer biasa ini Lalu untuk evolve ini Ke ini aja ya Ini bahannya kayak gini guys Kalian bisa liat Imagine gak guys Imagine Itu udah bahan folder Folder yang susah dapet ya Gak-gak Sebenernya gak susah sih Kalian bisa dapet dari Gold Banner Ya itu lumayan gampang sih Cuman Yang bintang 5 nya loh Bintang 5 nya itu lumayan teman-teman Nyarinya ya Nunggunya sih Nunggunya ribet gitu kan Nah kalo kalian udah evolve ya Udah evolve udah kesini Lalu dari sini Mau di evolve kesini Kalian bisa liat nih Bahannya kayak gini Nah Meninggal gak kalian guys ya Gila gak 22 Oh my god Gitu kan 22 Udah gitu dia pake Freezer lagi guys Dia pake 4 Freezer gitu kan Kalian mesti Mesti nunggu di banner lagi Freezer lagi Baru kalian bisa Nge-evolve si Freezer teman-teman Tapi jujur Yang agak Agak malesin Dan Paling ribet menurut gue Yang Yang untuk dapetin si King Vague ini sih Kalian masih dapetin 22 pak ya Sebenernya kalo kalian beruntung Kalian cuma main 10 kali aja 10 kali si Jin Raid Itu kalian bisa Kumpulin tuh 22 Karena dia kan sekali Sekali dapet Harusnya dapetnya 2 Kalo kalian gak beruntung Dapetnya kayak cuman 1 Ada yang dapet 2 Kalo beruntung banget Ada yang dapet 3 Tapi kalo gue kemarin Gue gak beruntung ajar Setiap kali gue main 1 1 1 Jadi gue Totalnya bisa Bisa lebih dari 15 kali main Si Jin Raid Hanya untuk ngumpulin King Vague ini Bayangin ya Bayangin ya Jadi emang Wuh Ribet banget gitu Gitu kan udah gitu Si Jin Raidnya Rada-rada gitu Kalo di Nyari Di Discord Sebenernya di Discord banyak guys Discord tuh banyak Cuman Gimana ya Kadang-kadang rada-rada gitu Gue gak ngerti ya Padahal kan udah jelas gitu kan Disuruhnya apa Saya Nanti kita langsung aja Mencoba si Metal Freezer Kalian bisa liat nih Speednya 7 Dmca walau 10.000 pak ya Range nya 60 Waduh Oke udah GG sih Kita akan bandingin sama si Uryus Sekaligus temen-temen ya Apakah Meta Uryus udah berubah Menjadi Metal Freezer Atau Freezer B7 ya Atau Cooler B7 ya Karena Kalo kalian perhatiin Ini sama-sama Sama-sama air pak Liat tuh Sama-sama air Sama-sama air unit Dan dia elemennya pun sama pak Elemennya pun sama Liat Ini apa sih Ini apa sih Water ya Elemen water ya Elemennya pun sama gitu Udah sama-sama air unit Udah gitu Ini water gitu Sama Percis pak Jadi kita ngeliat Apakah Meta Uryus udah Goodbye Gitu Oke Kita kan pake disini Kita langsung aja pake Metal Freezer ya temen-temen Ini gua Gak pake op apa-apa temen-temen ya Kita gak usah pake op Dua-duanya gak pake op Atau Boleh lah Si Uryu Gua buff lah Gua buff Uryu gua buff Pake Fire op Udah gua buff temen-temen ya Udah gua buff Kita liat apakah Masih Masih kalah juga Temen-temen ya Kita ngeliat oke Sekarang kita langsung aja Mencoba ke infinity Gua tetep-tetep obruk Sisanya ya begitulah Oke Let's go Oke Let's go Kita langsung aja Temen-temen ya Kita akan langsung taro Metal Freezer Dan karena dia air unit Bukan hybrid Dia taro di atas Jadi bener-bener Sama sama pecis Kayak Uryu pak Makanya gua bilang Dia nih udah Kayaknya udah menggantikan Uryu gitu kan Kalian liat harganya Harganya bahkan lebih murah pak Daripada Uru pak Liat Uru 680 Ini cuma 500 Gitu kan Dan kalian liat damagenya Awal-awal 10 ribu Tanpa di buff Temen-temen ya Tanpa di buff Tanpa dikasih opa-papa Oke awal-awal udah 10 ribu Range-nya 60 Oke lah Range-nya emang gak begitu besar SP-nya juga gak begitu cepat Gitu 7 ya Jadi mirip-mirip kayak Mirip-mirip kayak Golden Freeza lah ya Ya gak sih Cuman Golden Freeza itu kan Dia kan circle EWnya kecil ya Ini circle EWnya liat Gak terlalu kecil temen-temen ya Bisa dibilang lumayan gede lah Oke kita langsung aja coba ya Spawn Kita liat temen-temen Kayak gimana dia nyerangnya Tuh kalian bisa liat tuh ya Dia kayak ada bulutan kayak gitu ya Wah ini Imagine ini si Bebe anjir ya Pokoknya ada bulutan-bulutan kayak gitu lah Circle EWnya masih terbilang besar Menurut gue sih temen-temen ya Kalian bisa liat tuh Kalau dibandingin Golden Freeza ya Udah pasti Golden Freeza lebih kecil lah ya Dan dia damage-nya Liat damage-nya 10 ribu pak awal-awal Cuman kalau kalian pake Uru Kalian bisa liat nih Uru-uru berapa awal-awal 6 ribu ya Tapi dia per 3 detik ya Range-nya lebih gede Yes Range-nya lebih gede emang Tapi ya dia dikasih Fire Orb Kalau gak dikasih Fire Orb Ya cuma 3 ribu damage-nya Jadi Ini udah lebih gede sebenernya Damag-nya dia nih Si Metal Freezer ini Belum lagi ntar kita upgrade Kita upgrade dulu temen-temen ya Kita upgrade Si Metal Freezer Ya untuk upgrade yang pertama Dia harganya cuma 500 Murah banget gak sih Murah banget gitu kan Sama kayak Uru lah Uru juga murah gitu kan Awal-awal tuh Cuma 600 gitu kan Ini 500 Dan nambah damage-nya 10 ribu lagi pak Liat Si Nambah damage-nya 10 ribu Udah GG Ini cuma nambah damage-nya Cepet kira ribu doang tuh Ini udah 10 ribu Ini udah 21 ribu Jauh Ini pake Fire Orb loh Ini gak loh Ini kalo pake Fire Orb Awal-awal Demikin segini guys Nih 20 ribu awal-awal GG gak sih? GG gak sih? GG gak? Oke Let's go Kita upgrade lagi Karena kalian lihat Upgradenya banyak banget ya Si Metal Freezer ini Kita upgrade yang kedua Dia harganya 2 ribu Ya Plus dash Dan 21 ribu damage Wuh gila Wuh gila Liat gak sih? Liat circle EO-nya makin gede pak Apa present gue doang ya? Iya circle EO-nya makin gede ya Kalo dia dash Dia udah upgrade yang dash Itu circle EO-nya makin gede tuh Kalian bisa liat ya Beda ya Circle EO-nya makin gede Oke Lanjut yang ketiga Harganya 2 ribu juga Sama Dan tambah damage-nya 21 ribu pak ya Oh gila Lumayan sih harganya Ya harganya untuk story Masih lumayan Nah gak terlalu murah Gak terlalu mahal temen-temen ya Kalo dibandingin Uru Kayaknya Kayaknya hampir-hampir sama deh Kita coba upgrade-nya dulu Dan sampai full deh ya Ini aja damage-nya udah 60 ribu Gila gak? Oke Let's go Kita upgrade dulu temen-temen ya Upgrade yang keempat berarti ya Upgrade yang keempat Tambah 2 ribu lagi harganya Plus aura dash Oh apakah circle EO-nya makin gede Aura dash Eh btw yang dash aja tadi Animasi kayak gimana tuh Kita gak liat anjir Kita taruh lagi deh Kita taruh lagi satu lagi Kayak gimana dia animasi dashnya Kayak gimana Oh dia maju ke depan gitu guys Sekarang bisa liat tuh ya Dia maju ke depan nih nih Kalian liat lagi Dia kayak naik ke atas Lalu doom Lantem ke tanah gitu ya Oke kalo gitu sekarang Kita langsung upgrade aja Aura dash kita liat kayak gimana ya Dia nama 21 ribu damage Alright Oh liat circle EO-nya makin gede ya Gila Pak circle EO-nya makin gede Animasinya masih sama kayaknya Kayak terbang ke atas Abis itu ngantem ke bawah Liat damage-nya pak Gila 85 ribu anjir Baru upgrade keempat loh Udah 85 ribu Ini uru aja Udah upgrade sampe mentok aja guys Liat damage-nya 90 ribu Ya 90 ribu mentok Bayangin Mentok loh Udah upgrade terakhir loh max Ini baru upgrade keempat aja Udah 85 ribu gitu kan Kita langsung aja upgrade yang kelima Harganya 2 ribu lagi Kalian bisa liat Tambah damage-nya 21 ribu lagi guys Gila gak sih harganya 2 ribu doang gitu kan Nah lanjut Nambah damage lagi 21 ribu lagi Harganya 2 ribu lagi Ikuzo Udah 120 ribu pak Gokil gak sih guys Udah 127 ribu Harganya Eh 128 ribu tuh damage-nya ya Damage-nya 128 ribu Gokil gak Oke Kita update lagi Harganya 5 ribu Oh udah mulai mahal 5 ribu Tapi dia purple beam Temen-temen ya Apa ini purple beam-nya Kita liat ya Dan dia nambah damage-nya 21 ribu lagi cuy 5 ribu Let's go Makin gede gak sih tuh Circle EOI-nya Makin gede gak sih Bentar Kita upgrade ke purple dash Oh ini aura dash ya Ini aura dash kayak gitu Segitu Lalu ini purple Hmm Ya kayaknya lebih gede dikit ya Ya gak sih Kayaknya lebih gede dikit ya Kayaknya Iya 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 Kayaknya lebih gede dikit Kalau gue banding-bandingin nih Kalian perhatikan ya Gue upgrade Dia makin gede dikit nih Kita liat Yap Makin gede Tambah gede temen-temen ya Tambah gede Alright 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 Kita langsung aja Upgrade yang ke delapan temen-temen ya Iya Upgrade-nya banyak kan Ke delapan Mbak ya Upgrade yang ke delapan Dia harga 5 ribu lagi Nambah damage-nya tapi 64 ribu Mbak ya GG gaming gak sih Oke Ini update terakhir harusnya Dia nambah 10 range ya Dari tadi range-nya masih 60 gitu kan Kita gak nyadar Dia gak nambah sama sekali gitu kan Beda sama Uru Yes Uru memang range-nya Ya lebihnya Uru tuh Emang range-nya Sama circle AOE-nya sih Circle AOE-nya tuh lebih gede Daripada si Metal Freezer temen-temen Ya tapi Entah kalian lihat dulu Oke Kita langsung aja Update yang ke sembilan 10 range Tambah 128 ribu damage Harga 10 ribu Plus Supanufa Temen-temen ya Supanufa Sama-sama kayak Golden Freezer Ini kezos Borebo Bo Gila circle AOE-nya jadi sama Sama kayak Uru Lihat Bahkan lebih gede menurut gue sih Ya sih Circle AOE-nya malah lebih gede gitu Daripada Uru Pak kalau menurut gue ya Ini by the way Belum mati dari tadi nih Atau udah mati Oh udah mati 4M mati juga ya Akhirnya ya Oke Kita akan lihat kayak gimana Animasinya Supanufa temen-temen ini Binggir dulu kamu Uru Ya Uru memang lebih murah sih temen-temen ya Uru lebih murah Kalau dibandingin sama Di Metal Freezer Kalian bisa lihat nih Metal Freezer ya Dia harganya Totalnya tuh 31.000 pak Kalau kalian perhatikan ya Jadi ya 30.000 31.000 Sampai 32.000 lah temen-temen Lumayan mahal Nggak juga sih Uru itu harganya Kalau nggak salah 20.000-an deh Kalau nggak salah Ya nggak sih Uru Uru 14.000 Alright ya Ya lebih murah Uru sih Memang sih Cuman Ya kalian bisa Bandingin damage Ada 91.000 Udah dikasih Udah dikasih fire Oploh Dibandingin ini Dambingin 300.000 gitu kan Dan dia punya Ability pak Namanya self-clone ya temen-temen ya Self-clone Imagine nggak sih guys Ini gue belum buff Eh damagenya 300.000 Dan dia punya self-clone Dan kalau misalkan gue pake Kalian bisa lihat nih Ya kita pake Dia akan mengeluarkan Ya Nih bocil-bocil ya Dan liat darahnya pak 6.000 6.000 6.000 Ini gue level 175 temen-temen ya Jadi kalau misalkan Kalian belum level 175 Gue nggak tau apakah dia Yang keluar nih 6.000 Tapi yang pasti Ya ini Ini satu ruang aja Keluarnya 6.000 Dan setau gue Dia cooldownnya Nggak begitu lama sih Kalau dipake di infinite Lumayan bagus juga nih Cuman Damagenya kalau dipake di infinite Kayaknya kurang sih Ya Ini lebih cocoknya dipake ke story sih Temen-temen Kalau menurut gue ya Ini The new meta story Menurut gue nih Si metal freezer temen-temen ya Kita say goodbye Ke si Uru dulu lah Uru Uru goodbye ya Uru kamu sudah sangat Kamu sudah sangat membantu dulu Kamu udah cukup lama gitu kan Sekarang Ya udah Sekarang digantikan sama sih Metal freezer ini Temen-temen ya Oh dia nyebar Nyebar ke semua lane pak Oh iya bener-bener Gue lupa ngasih tau Dia nggak cuma satu ya guys ya Dia kalau misalkan lane-nya ada tiga Itu dia nge-clone Di setiap lane dia Jadi ini kan cuma satu nih Ya kan Tapi nanti Di pertinian kayak gini Ntar dia pindah kesini Tapi yang disini masih masuk kesini gitu kan Ntar disini lagi nih Kalian liat nih Dia kesini Ada dua nih Ntar tiba-tiba ke-clone lagi nih Jadi dia tuh kayak Apa ya Ya klon Klon Gimana sih klon Ntar dia kebagi dua nih Nah kebagi dua kan Jadi kayak nge-clone-nge-clone terus gitu cuy Gila nih OP parah sih OP parah sih menurut gue sih OP parah liat 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 Luk 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 2M Hmm meninggal lu semua gila nggak sih Jadi Klonnya itu Kesetiap lane Jadi kalau kalian raid ya Kalian Kalian raid Yang banyak lane Misalnya apa ya Kayak Android Android ya Android raid ya Iya nggak sih yang dapetin virus Kalau nggak salah Itu kan banyak banget ya Cabang-cabang ya guys ya Itu kalau kalian pake ini Wah gila pak itu cuma satu lho guys bayangin ada ini bisa berapa nih kita 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 lihat ada bisa 8 kalau nggak salah 1 2 3 4 ya 5 6 7 8 bisa 10 mungkin lah ya eh 9 oke 9 10 kalau kalian infinite ya atau kalian story itu ada batasnya 8 temen-temen ini nggak mungkin nih nih nggak bener masa bisa sampai segini banyak anjir gila kalau ada segini banyak op-bapak sumpah op-parah op-parah banget gitu kan ya itu untuk si metal freezer temen-temen sekarang kita akan coba untuk bakoknya itu belum dibuat aja ya demi 300.000 ya mirip-miripnya lupi anjirnya sih ini lupi ini lupi 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 ya si lupi 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 ya mentok DMC 380.000 ya 385.000 ya SP nya 6,5 teman-teman ya dia aja kemarin dibuff aja itu udah sejuta Pak ya ya nggak sih dia aja dibuff udah sejuta jadi ya kalian udah tahu demgnya dia berapa gitu kan kalau udah dibuff kan tapi ya kita akan coba aja temen-temen ya let's go kita akan kita akan ngetes berapa demgnya dia kalau dibuff pakai brook yang udah max level juga Pak ya jadi ini bro udah max level rezernya pun sudah max level gitu kan luar biasa gak sih guys oke ini udah maksimum temen-temen ya 371 kita lihat demgnya oh my god 1 juta Pak 1 juta dan rezernya 77 kalau dibuff temen-temen ya dan dia punya klon Pak apa klonnya nambah darahnya tidak emang klonnya kayaknya 6M sih kayaknya kalau kalian levelnya masih belum mentok pun itu kayaknya klonnya juga 6M deh kayaknya temen-temen ya karena ini nggak ngaruh di DMC kalian bisa lihat nih DMC udah nambah sekalipun klonnya tetep 6M Pak darahnya Pak jadi kayaknya memang memang segitu gitu memang 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 darah itu dari awal emang 6M gila sih OP parah dengan berapa harganya 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 cuma 30 ribu Pak ya 30 ribu 30 ribu harganya metal freezer dan demgnya sejuta gila gak sih range-nya ya ya range-nya memang sih 77 nggak begitu gede ya tidak sebesar tidak sebesar uru tapi damn bro damn ini self klonnya luar biasa karena dia lihat setiap jalur dia ngeklon Pak gokil gak sih oh ya itu ya temen-temen ini 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 sangat meta sih meta banget untuk story ya harus dapetin sih meta baru untuk story nih si freezer nih ya si freezer luffy luffy juga kan bisa damek-nya imagine 1,3 anjir story loh guys murah nih dua-duanya murah dong enggak enggak sih luffy luffy lumayan mahal sih luffy lumayan mahal ya jadi mendingan freezer kemana-mana gitu lihat-lihat lihat DMC nggak jauh beda sama luffy yang harganya enggak dua kali lipat gitu ngepurembu anjir deh eh gila gak sih nih coba 30 ribu lagi DMC juta gokil ya kan harus punya thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir lagi suka bisa gue suka saja mau nggak sudah apa-apa kita ketemu lagi temen-temen di video terima kasih now oh 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 oh